Sementara rencana impor bawang merah yang akan dilakukan pemerintah menimbulkan polemik di internal. Sejumlah menteri berbeda pendapat terkait impor bawang merah. Kemenko Perekonomian menyatakan impor bawang merah akan dilakukan untuk menurunkan harga saat bulan Ramadan dan Idovitri. Jumlah bawang yang akan diimpor adalah 2.500 ton. Begitu juga dengan Kementerian Perindustrian yang mengkonfirmasi akan adanya impor bawang merah. Namun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tetap menentang impor bawang merah karena produksi saat ini surplus. Meski surplus produksi bawang merah saat ini turun hampir 70.000 ton, hal itu menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya Kementerian Pertanian.